Seorang perempuan berinisial RJ dilaporkan disekap dua pria di salah satu apartemen yang berada di Kemayoran. Perempuan berusia 19 tahun tersebut disekap dengan posisi mulut dilakban serta tangan dan kaki terikat tali. Beruntung, perempuan tersebut bisa menyelamatkan diri dan berteriak meminta tolong hingga diketahui tetangga kamar lain. Terkait peristiwa tersebut, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Tristanto menjelaskan, perempuan tersebut terindikasi membuka jasa Open BO. Kemudian dia menjadi korban dari dua pelanggannya yang diketahui berinisial AS 34 tahun dan CA 29 tahun. Ada pun salah satu tersangka sudah kenal dengan korban lantaran pernah menggunakan jasa korban sebelumnya. Namun saat itu pelaku mengaku kecewa lantaran korban meminta tambahan bayaran senilai 100 ribu rupiah. Dari kekecewaan itulah, pelaku merencanakan aksi balas dendam dengan kembali memesan jasa korban. Kali ini dia juga mengajak satu rekan yang lain untuk memuluskan aksi pencurian barang-barang berharga milik korban. Akhirnya, kedua pelaku melumpuhkan korban dengan melakban mulut dan mengikat kaki dan tangannya saat mereka bertemu di apartemen tersebut pada Senin 13 Mei 2024 lalu. Kedua pelaku selanjutnya mengambil barang-barang dan uang milik korban sebelum akhirnya melarikan diri. Ada pun korban berhasil melepaskan ikatan dan berteriak hingga mengundang perhatian tetangga kamarnya. Tidak butuh waktu lama, polisi yang melakukan penyelidikan di TKP ternyata menemukan pelaku AS berada di lobby B Tower Bank. Hal itu diketahui lewat pantauan CCTV pihak keamanan apartemen. Sementara itu, pelaku CA berhasil ditangkap saat berada di stasiun Gambir. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 dan atau pasal 333 dan atau pasal 170 KUHP. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.